Intro Halo teman-teman, yuk kita belajar bersama buku Weave & Clean Ikuti aku ya Ada 3 seri buku Weave & Clean Yaitu alfabet, angka, dan hijayah Yuk kita mulai belajar Kita bisa dengan menebalkan huruf Jadi buku ini membantu anak dalam mengenali objek, huruf, angka, dan masih banyak lagi Di buku ini juga tidak perlu khawatir jika salah menulis Karena dapat dihapus kembali dan juga anti air atau waterproof Dapatin sekarang juga ya Jangan sampai kehabisan Dadah Tapi kalian kenapa pada lari tadi? Itu Weset, tadi ada hantu di sana Apa? Hantu? Emang di mana It? Wela It? Kamu takut ya? Hehehe Ya, Izzah Said, Said, udah gede kok masih aja penakut Ya, bukan gitu Wezzah Ini soalnya serem banget ya jalannya Hehehe, tenang aja It, kan kita rame-rame Kamu kagetin si Said, Gih Kayaknya udah ketakutan si Said Peres, Tan Wah, Hantu! Hahaha, Said, Said, Said Hah, kalian kenapa sih? Sukanya gangguin aku Hehehe, habisnya kamu penakut sih It Ya gimana gak takut? Orang ini jalannya serem banget Lagian kalau nanti ada hantu beneran gimana? Halah It, kamu ya Gini hari masih aja takut sama hantu Yaudah yuk, kita langsung jalan lagi aja Nanti ke buru malem banget Iya mal, yuk kita jalannya buruan Lagian si asep rumahnya jauh amat Sampai mesti lewatin kebun segala Ih, ih, itu kenapa pohonnya gerak-gerak sendiri ya? Hmm, pepaling itu karena kena angin It Kalau itu suara apa ya Mal? Kok kayak suara cewek ketawa ya? Paling juga itu karena kena angin It Duh, gimana nih? Aku takut banget deh Yaudah deh, kita langsung lari aja gimana Wah, jangan, Said Kita gak tau di depan ada apa Lagian jalannya gelap banget deh Takutnya ntar kita malah jatuh lagi Terus punya ini Wauaah galap banget Tentang ber� Aduh, 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 aduh Loh kamu Sep Iya mal Aku mau balikin buku kamu Yang keketinggalan ini Tapi kalian kenapa pada lari tadi? Itu eh Sep Tadi ada hantu disana Apa? Hantu? Emang di mana itu? Itu loh Sep Di area pepohonan sana Emang kalian lilihat hantunya? Ya liat sih enggak ya Sep Tapi tadi kita dengar kayak suara cewek ketawa Terus kita kaget Karena di pohon sana tuh Ada yang gerak-gerak sendiri Ada-ada aja kak kalian Loh kok kamu malah ketawa sih Sep Orang kita tadi pada ketakutan juga Iya-iya-iya kakak Kalian salah sangka Itu bukan hantu kak Sekali Lah terus Emang suara yang kami dengar itu suara apa Sep? Itu susu-suara hewan Mu-mu-musang mal Apa? Musang? Musang? Terusnya Ba-ba-ba-banyak orang mengira Kalau itu Susu-suara kukuntilanak ketawa Padahal Bu-bu-bukan Walah Gitu tuh Seth, kita kirain tadi itu suara kunil anak lagi ketawa Kamu sih Id, penakut? Lah kamu juga takut kan tadi ya? Iya sih Id Yaudah yuk kita pulang sekarang aja Kalau itu suara apa Seth? Kalau itu aku juga enggak tahu Id Wah aduh Wah Umi, bung-bungnya cantik banget Yowes, sekarang kamu tempelin potongan gambar-gambar burung ini ke karton ya Membuat prakarya Umi, Nelly boleh minta tolong enggak? Ya boleh Tondo, emang kamu mau minta tolong apa? Tadi kan Nelly disuruh sama Bu Hasna untuk membuat prakarya Yang terbuat dari barang bekas Umi Enaknya Nelly buat prakarya apa ya Umi? Oh, sebentar ya Ndo Umi jemur pakaian dulu Nanti kita pikirin mau bikin prakaryanya apa di dalam aja ya Gimana Ndo, tadi emang Layli disuruh buat prakarya apa sama Bu Hasna? Tadi tuh Layli disuruh sama Bu Hasna bikin prakarya yang terbuat dari barang bekas Umi Cuma Layli bingung mau buat apa? Oh, gini aja Ndo, Umi kan kemarin masih simpen kain-kain bekas Nah, ntar kita bikin prakarya dari kain bekas itu aja ya Asik, makasih ya Umi Ini Ndo kainnya Wah, kainnya banyak banget Umi Tapi Layli harus membuat prakarya apa ya Umi dari kain-kain bekas ini? Ntar Layli gembarin burung-burung ya pada kain-kain ini Nah, ntar kalau sudah selesai biar Umi yang potongin gembar-gembar kamu Terus potongan gambarnya mau ditaruh di mana ya Umi? Nah, nanti potongan-potongan kain tersebut kita tempel pada karton ini Habis itu kita bikin bingkai pada pinggirannya Wah, Layli udah gak sabar untuk membuatnya Umi Yowes, sekarang kamu bikin dulu ya gembar burungnya pada kain-kain ini Iya Umi Umi, Layli sudah selesai gambar burungnya Wah, gambarnya bagus banget Layli Iya dong Umi Nah, sekarang biar Umi potongin gambarnya ya Bentar Layli yang nempelin ke kartonnya Iya Umi Layli, ini Umi sudah gunting gembar burungnya Wah Umi, burung-burungnya cantik banget Yowes, sekarang kamu tempelin kotongan gambar-gambar burung ini ke karton ya Umi lihat, Layli sudah selesai nempelin gambar burungnya Wah, anak Umi memang pintar Yaudah, sekarang kamu makan dulu ya Ndo Habis itu langsung istirahat Nanti biar Umi yang bikin pinggirannya biar rapih Iya Umi, makasih ya Umi Baik anak-anak, sekarang Bu Hasna minta kalian mengumpulkan tugas prakarya yang ibu minta kemarin ya Baik Bu Salam, salam Umi, Umi, makasih ya Umi Penopo tuh Ndo Ini Umi, prakarya Layli dapat nilai bagus dari Bu Hasna Dapat nilai berapa Layli? Prakarya Layli dikasih nilai 10 Umi, sama Bu Hasna Wah, syukurlah Ndo Iya Umi, makasih ya Umi Sudah bantuin membuat prakarya Layli kemarin Iya Ndo, sama-sama Umi, makasih ya Umi Hai teman-teman, nama ku Jamal Dan ini Layli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton